Di video kali ini, kalian akan mendengarkan Ocehan Bang Ridwan tentang teknologi AI di Bumi Pertiwi. Bayangkan masa depan di mana kecerdasan buatan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini, kita menghadapi berbagai macam tantangan ekonomi, mulai dari inefisiensi tenaga kerja hingga produktivitas yang rendah. Namun, di balik tantangan ini, kecerdasan buatan menawarkan potensi yang luar biasa. Taukah kalian bahwa AI berpotensi meningkatkan PDB Indonesia hingga 20% dalam dekade mendatang? Ini bukan sekedar angka, ini adalah janji yang bisa mengubah landscape ekonomi kita. Dengan teknologi AI, kita dapat menemukan solusi inovatif untuk mengatasi hambatan ekonomi dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah. Mari kita telusuri bagaimana kecerdasan buatan dapat menjadi katalis perubahan bagi ekonomi Indonesia dan mengapa kita perlu mengambil langkah menuju masa depan digital ini. Indonesia dengan pertumbuhan ekonominya yang menjanjikan, ini menghadapi tantangan yang memerlukan perhatian serius. Meski ada pertumbuhan, masalah seperti ketidakefisienan tenaga kerja dan tingkat produktivitas yang rendah menjadi penghalang utama. Banyak sektor berjuang untuk mencapai potensi maksimal. Dan disinilah teknologi berperan penting. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana teknologi, khususnya kecerdasan buatan, dapat menjembatani kesenjangan ini? Bisakah adopsi kecerdasan buatan meningkatkan produktivitas dan efisiensi? Ini saatnya mempertimbangkan langkah-langkah yang strategis. Sebagai negara yang kaya potensi, Indonesia membutuhkan inovasi untuk mendorong transformasi ekonomi. Mengatasi masalah tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas adalah langkah penting untuk memastikan kemajuan berkelanjutan. Mari kita selami bagaimana kecerdasan buatan dapat menjadi solusi inovatif yang diperlukan untuk membawa perubahan yang positif. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kecerdasan buatan mulai merambah berbagai macam industri di Indonesia, membawa dampak nyata dan manfaat yang signifikan. Di seluruh dunia saat ini, kecerdasan buatan sedang mengubah berbagai macam sektor industri. Dari pertanian hingga keuangan, AI menawarkan solusi inovatif yang memacu produktivitas dan efisiensi yang sangat tinggi. Bayangkan saja, petani menggunakan AI untuk memprediksi cuaca, meningkatkan hasil panen, dan mengurangi pemborosan. Atau, bank yang mengadopsi teknologi ini untuk menganalisis data pelanggan dengan lebih akurat, menawarkan layanan yang lebih baik, dan memperkuat tingkat keamanannya. AI juga merambah sektor kesehatan, membantu mendiagnosis penyakit lebih cepat dan meningkatkan perawatan pasien. Dalam sektor transportasi, AI digunakan untuk mengoptimalkan rute pengiriman dan mengurangi kemacetan. Sementara di industri manufaktur, AI meningkatkan otomatisasi dan kualitas produksi, membuka peluang baru bagi tenaga kerja yang terampil. Dengan adopsi AI, Indonesia berpotensi meningkatkan produktivitas secara signifikan. Teknologi ini tidak hanya membawa efisiensi, tetapi juga membuka peluang bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Namun, perjalanan ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga sektor swasta, untuk memastikan adopsi teknologi ini menguntungkan semua pihak. Mari kita lanjutkan dengan melihat bagaimana penerapan AI telah menciptakan transformasi ekonomi yang nyata di Indonesia. Seiring perkembangan teknologi, AI bukan hanya sekedar konsep, ia adalah katalis perubahan nyata. Di Indonesia, berbagai kisah sukses menunjukkan bagaimana AI menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari sektor keuangan hingga pertanian, AI memperkenalkan cara baru menyelesaikan masalah dan meningkatkan efisiensi. Mari kita lihat dampaknya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi menunjukkan AI berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produk domestik bruto di Indonesia. Dengan adopsi teknologi ini, Indonesia tidak hanya melihat peningkatan statistik, tetapi juga mengalami transformasi nyata di lapangan kerja. AI membuka peluang kerja baru yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Dari data analis hingga pengembangan AI, lapangan kerja baru ini menawarkan kesempatan bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam ekonomi berbasis teknologi. Hal ini tidak hanya meningkatkan tingkat pekerjaan, tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas di berbagai macam sektor. Namun, ini baru permulaan. Seiring waktu, dampak AI akan semakin terasa dan meluas ke seluruh negeri. Dan apa yang saya sebutkan barusan, semuanya itu adalah asumsi manis tentang dampak teknologi AI yang membawa perubahan besar dalam ekonomi Indonesia. Coba kita lihat dari sisi lainnya. Saat ini pemerintah kita terus sibuk dengan problematika lawas yang tak kunjung terselesaikan. Dari mulai banyaknya partai politik yang sibuk mencari kekuasaan, hingga kasus korupsi yang seperti tak pernah ada habisnya, dengan penegakan hukum yang kebanyakan kontroversinya alih-alih keadilan yang didapatkan. Perkembangan dunia saat ini sedang melaju ke arah teknologi modern dengan kecerdasan buatan yang sangat pesat. Sementara jika kita lihat negeri yang kita cintai ini hanya seperti anak kecil yang masih saja memperebutkan mainan. Ya, mainan yang usang dan sudah berkali-kali dipreteli. Tetapi tetap saja dianggap harta karun. Sementara negara-negara lain sudah sibuk membangun robot yang bisa menggantikan manusia, kita masih sibuk berdebat tentang siapa yang lebih pantas memegang remote kontrol televisi nasional. Di China, mobil tanpa supir sudah meluncur di jalan raya. Sementara di sini, kita masih berkutat dengan pertanyaan yang sangat mendasar. Kapan jalan raya kita bisa rata tanpa lubang? Sungguh negeri ini seperti sedang bermain lagu lama di tengah konser teknologi yang memutar simfoni masa depan. Mungkin kita terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipikirkan, sambil mengabaikan fakta bahwa kita sedang tertinggal jauh di belakang. Tapi sudahlah, biarkan kita tetap menjadi anak kecil yang bahagia dengan mainan usangnya, sambil berharap suatu hari nanti kita akan bangun dan sadar bahwa dunia sudah jauh meninggalkan kita. Mari kita lihat ke depan, teknologi kecerdasan buatan bukanlah ancaman jika kita mampu mengelolanya dengan bijak. Justru, AI bisa menjadi alat untuk mempercepat pembangunan, memangkas birokasi yang berbelit, dan menciptakan lapangan kerja baru yang lebih inovatif lagi. Namun semua itu hanya mungkin terjadi jika kita sebagai generasi muda tidak terjebak dalam pola pikir lama. Jangan biarkan diri kita terdistraksi oleh drama politik yang tak berujung. Sementara dunia terus melaju, kita punya pilihan cuy, tetap menjadi penonton yang pasif atau mengambil alih kendali dan memanfaatkan teknologi ini untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah. Jadi, mari kita mulai dari hal kecil, belajar, berinovasi, dan jangan takut untuk bermimpi besar. Karena di tangan kitalah, AI bisa menjadi senjata untuk membawa Indonesia keluar dari kubangan ketertinggalan. Atau, kita bisa tetap duduk manis saja, menunggu para pemimpin itu selesai berdebat, sambil menikmati tontonan mereka yang tak pernah usai. Pilihan ada di tangan kalian cuy. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga Ocehan ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Youtube ini.